Tidak bisa dipungkiri jika Iis Dahlia adalah salah satu pedangdut yang berhasil meraih kepopuleran di era 90-an. Melalui karyanya Iis berhasil mengguncang hati para penggemar di seluruh Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang telah diraih oleh Iis ini seolah dicemari dengan banyaknya fenomena selebritis yang memilih cara instan untuk bangkit dan dikenal. Menanggapi dengan banyaknya penyanyi yang sekarang pengen tenar cepat nih Teteh. Nah menurut Teteh sendiri seperti apa sih tanggapannya? Sedih, sedih. Aku jujur sekarang ini melihat industri hiburan di Indonesia itu sedih gitu. Karena kayaknya gampang banget orang mau ngetop gitu ya. Kalau zaman dulu saya kan harus punya kualitas, harus festival kanan-kiri, harus melewati banyak hal gitu. Baru bisa rekaman, baru bisa masuk TV. Tapi kalau sekarang tuh cukup bikin viral di sosial media tanpa mengindahkan etitude, etika dan segala hal. Yang penting ngetop terus viral diundang di TV. Ketika orang lain sibuk untuk naik pamor dengan drama, Iis olah membuktikan jika dengan karya ia pun berhasil menjaga eksistensinya di jaga tiburan tanah air. Kualitas sih kalau saya bilang. Tapi pasti terbukti lah kalau datangnya dengan kualitas pasti jalan karirnya akan panjang. Tapi kalau sensasi, begitu sensasinya udah kelar, kelar juga karirnya. Lika-lika perjalanan kalian seseorang ya, tidak melulu ke harus drama. Buktinya seorang Iis Dahlia pun berhasil untuk tetap eksis di dunia hiburan gitu ya, dengan karya. Nah mungkin kita juga akan bertanya dengan para panelis kita gitu ya, mungkin dengan Mbak Nisa Bahar. Kan juga sudah lama berkecimpung di dunia hiburan ini gitu, pasang surutnya juga pasti ada. Ada gak pengalaman-pengalaman pribadinya gitu ya, untuk terus berkarya tanpa terbersih adanya drama? Aku sih cobanya dengan seperti itu terus ya, tetap karya, tetap rekaman walaupun gak ada produser. Tetap bikin, tetap semuanya biaya sendiri, tetap seperti itu. Dan memang kenyataannya memang sekarang buktinya kita yang nyanyi yang suaranya bagus aja, tetap gak laku. Kalah sama terima kasih. Ya iya makanya, yang kayak gitu malah justru dikontrak panjang aku juga gak ngerti. Perasaan Mbak Nisa, perasaan kalian itu sebagai artis senior yang memang punya kualitas seperti apa sih penyanyi? Aku, aku... Sedih gak? Bukan sedih-sedih lagi, benar kata T.I.S. tadi. Sedih banget. Tapi kan Mbak Nisa punya gue yang patah-patah. Iya terlepas dari itu, tapi sekarang aku bikin album-album tuh orang sekarang lebih kurang melihat. Dan yang dilihatnya yang lagi sensasi sekarang ini. Betul, padahal singlenya bagus yang Mama itu ya. Iya. Tuh, udah ngerin lagunya dong ada. Bikin Nangisnya itu persembahan buat Mama aku. Iya. Oke, jadi sebenarnya sebagai seorang penyanyi pun menjaga eksistensinya bahwa tetap bisa membuat album sendiri gitu ya. Tuh, sorry, tadi Mama Ia kalau aku boleh dong berpendapat kontra, boleh kan? Kenapa? Tadi Mama Ia bilang harus prestasi, saya sebagai seorang penyanyi. Gak semuanya, apa yang kemauan kita bisa juga diikuti sama industri saat ini gitu maksud saya. Tapi gini mungkin gue perbaikin dikit, benar kata Vicky sedangkan sekarang Mama Ia atau si Mama T.I.S. ya. Itu kan juga ikutan di acara pagi-pagi pasti happy. Tapi kan juga gini maksudnya, tadi maksud dia adalah dia tetap mempertahankan karya, oke dia masuk ke acara mengomentari mungkin drama orang lain. Tapi bukan berarti dia kehilangan prinsip hidupnya dan ikut juga bermain drama, hanya sekadar menjalankan tugasnya sebagai host. Tapi awal dia kan sebagai penyanyi, nah maksud aku karena sekarang sedikitnya acara musik, ya mau gak mau kita harus menikuti. Itu namanya mengepakan saya, mengembangkan pakaian. Iya, iya saya tahu itu wing of Amazon, iya wing of Amazon, jadi kayak mengembangkan saya. Apa yang enggak ngerti, gak ngerti, gak ngerti. Tapi ya gini, tapi ya. Bahasanya terlalu tinggi, jatuh dan. Itu namanya mengembangkan talenta sama kayak sekarang artis-artis kayak gue nih, gue presenter mau nyanyi udah kandas, gak bisa yaudah sadar diri aja, udah dua marmut gulung tingkat. Satu single cukup. Kan lu punya duo Mel. Apa? Kan lu punya duo. Kan udah hancur, oke, udah deh gak apa-apa ya. Terus sekarang jadi Youtuber, bukan berarti jadi ikutan-ikutan tapi juga mengepakkan dan juga melebarkan kemampuan dan bertahun-jawab terhadap profesi yang baru yang kita ambil gitu. Nah jadi melebarkan sayap ya. Karakter juga harus loh, pada saat kita muncul harus punya karakter. Mbak Isi ini lah karakternya sangat kuat ya kan. Penyanyi dangdut, cantik, berkumis tipis begitu ya. Kata-kata yang berkumis tipis sudah banyak sekarang. Ada Lu, ada Lu Citaluna. Enak aja gue kumis tipis. Oke, enggak yang pasti gini sebenernya ada loh artis kita yang tanpa drama tapi juga ternyata sukses kok karirnya. Bahkan prestasinya sampai ke luar negeri. Nih ada artikelnya nih. Nah bangga Via Valen harumkan dangdut hingga Rusia. Tanpa gimmick loh. Tanpa drama buktinya berhasil kok gitu. Membanggapkan dan juga menjadi prestasi. Via Valen bisa berprestasi sampai ke luar negeri. Kenapa? Tetap fokus satu titik, titik itu. Titik itu. Karena itu juga akhirnya yang membanggakan juga ya. Karena Via Valen juga bisa tampil menjadi salah satu penyanyi di Asian Games kemarin. Kita juga lihat ya masih ada artikelnya ya. Nah selesai Asian Games. View klipnya Via Valen makin meroket. Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Yo ayo, nah. Via Valen cantik banget ya. Lu mah semuanya cantik lu mah ke bawah juga cantik lu. Berarti kan ini. Ini membuktikan bahwa ternyata karya aja mampu kok. Untuk membuat kita menjadi terkenal. Tapi satu diantara seribu. Persentasenya memang banyak kata mama. Iya persentasenya sedikit banget. Dan itu yang bikin miris. Wow. Sabar. Sabar bu jangan marah sama saya. Untung nama saya Anissa Sabar. Bahar. 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 Anissa Bahar. Lucu mama Anissa lucu. Tuh ternyata bisa melebarkan sayap juga menjadi komedian. Gak cuma penyanyi dangdut loh. Oh iya dasarnya juga memang dulu saya bukan penyanyi dangdut. Mbak Anissa yang cantik. Eh sehat banget sih. Sekarang kita juga pengen kembali nih mendengar dari seorang Intan Erlita ya. Kira-kira sebenarnya kalau seseorang dikenal melalui karyanya. Ini ada dampak sosial yang ia terima gak sih? Pastinya. Tapi ngomong-ngomong disana seru banget ya obrolannya ya. Kalau kita lihat orang yang terkenal dengan prestasinya. Ini udah otomatis dampak sosialnya positif banget ke orang ini. Pertama dia bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kedua dia membuktikan bahwa bisa kok berkarya dan dikenal orang. Bahkan sampai di mancanegara tanpa perlu adanya sensasi. Dan yang terakhir nih kita bisa lihat nih. Memang masyarakat kita memang menyukai yang namanya sensasi-sensasi. Tapi perlu dipahami. Yang suka ini cuma buat ngisi-ngisi kekosongan. Tapi kalau disuruh pilih belum tentu dia akan memilih menjadi artis favoritnya ya kan. Masyarakat kita ketika memilih artis favorit pasti akan dilihat mereka yang mempunyai latar belakangnya baik. Kemudian kalau pun ada prestasinya, prestasinya yang menonjol sekali. Tentu itu akan menjadi favorit atau akan menjadi legend di hati masyarakat nih. Jadi dampak sosialnya sangat positif ketika prestasinya di nomor satukan. Tetap gimana pun juga walaupun langka ya, walaupun langka. Seseorang yang memang terkenal dengan prestasinya jauh lebih dikenal masyarakat. Dan ini akan terus terngiang sampai kapanpun. Banyak kan artis-artis senior yang karena prestasinya akhirnya dia dikenal sampai sekarang. Nah itu dia. Jadi jalur prestasi atau juga jalur karya membuat kita akan terus dikenal. Karena yang namanya jalur drama kadang gampang terhempas. Oke kira-kira yang berikut ini menggunakan jalur drama atau jalur karya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Inside Story. Ya seperti jadi saya tadi bahwa ada sosok yang akan kami tampilkan juga kehadapan anda. Nah kita juga gak tahu sebenarnya ini drama dibalut karya atau karya dibalut drama. Pengen tahu gak sih siapa orangnya? Kita lihat dalam liputan berikut. Sumpah pocong siapa takut Sungguh aku sayang kamu Sumpah pocong siapa takut Sungguh aku kangen kamu Sumpah pocong siapa takut Ku tak bohongin kamu Siang malam banting tulang Ku mencari ruang Percayalah padaku sayang Pantang ku berpindah Oke, nah untuk para panelist nih. Kira-kira ini adalah karya dibalut dengan drama atau drama dengan karya Mbak Anissa? Itu tadi berusaha berkarya. Oh berusaha berkarya. Oke. Untuk Vicky, dari Vicky apa nih? Oke saya aneh loh. Bap ternyata pocong bisa nyanyi ada loh. Pocong bisa nyanyi bener. Oke dari Kamel nih apa? Bangga kalo gue mah bangga. Jadi drama dibalut karya apa? Karya dibalut drama. Ya udahlah mau karya mau apa? Ujung-ujungnya yang menemani juga usaha iya kan? Oh oke. Hadri Danul. Saya kaget loh. Ini video clip tahun 2015 ini video clip bagus banget menurut saya. Bisa menjadi viral tapi kenapa gak viral ya? Makanya menurut saya juga harusnya Bang Farhat ini juga mengedepankan karya-karya seperti ini nih. Patut diacungin jempol loh luar biasa. Ya kan? Jadi usahanya sudah maksimal juga gitu ya. Betul. Walaupun gak kedengeran yang penting bisa tayang di answer story. Pantesan pas kemarin ada video yang tersebar tuh di sosial media. Dia lagi joget goyang dumeng sama Bu Elsa. Itu kan goyangan patent banget. Ternyata dari tahun 2015 ternyata udah joget. Pantesan lincah banget. Makanya gak ada yang tau baru sekarang akhirnya tau. Kayaknya pas abis acara ini lagu itu langsung meledak. Tuh. Ya langsung tapi kita juga pengen denger nih sebagai kesimpulan dari Intan gitu ya dari segi psikologis. Ini kira-kira dampak fenomena bangkit dari drama atau karya ini bagaimana ya? Jadi hidup itu berbicara pilihan. Kita pilih kita mau dikenal dengan prestasi atau kita mau dikenal dengan sensasi. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Jadi menurut aku apapun yang dipilih harus kita pikirkan baik-baik. Karena ini akan menjadi rekam jejak sampai kita nanti di masa depan kita. Jadi hati-hati ya. Oke itu dia balik lagi pilihan kita pribadi dan sebagai penutup nih ya. Saya juga akan bertanya cepat ya. Kira-kira lebih suka karya atau drama dari Vicky? Drama. Karya dong. Karya. Melanie Ricardo? Karya. Adri Danu? Karya dengan drama. Karya dicampur dengan drama. Ya pasti kembali lagi di pilihan kepada anda apakah menyukai karya saja tanpa drama atau sebenernya gak apa-apa juga ada sedikit drama untuk menaikkan karya. Akhir kata selanatan terima kasih kita kembali lagi besok tentunya di Instastory hanya di TransTV milik kita bersama. Selamat malam. Terima kasih.